Intro Halo assalamualaikum teman teman jajologi apa kabar didoain pas siapa dan sehat sekeluarga Ya jadi siang ini sekarang saya lagi ada di daerah Boleh dibilang cukup pedesaan ya di pinggiran kota Nagoya Sebenernya ini udah deket dengan kota yang bernama Toyota Kenapa? Karena emang disitulah pusat Toyota berada di Jepang Salah satunya kayak misalnya untuk dari kantornya sampai pabriknya Termaksud juga untuk pabrik Land Cruiser itu ada di daerah Toyota ini Ini viewnya asik banget teman teman Wah masya Allah udaranya enak banget Bersih, adem Walaupun terik mataharinya berasa nyengat juga Tapi ini overall masih tetap oke ya cuacanya ya Soalnya jatuhnya sekarang ini musim semi Jadi kalau kayak siang ini sepanas-panasnya 22 atau 23 derajat Tapi kalau malem bisa nyampe ke 12 derajat Masih cukup dingin malemnya Nah siang ini rencana saya akan ke tempat yang bernama Sanage Adventure Field Itu adalah off-road park, adalah tempat off-road yang mana sebenarnya kita itu disana juga bisa nyewa mobil teman teman Disediain berbagai macam dari mulai Land Cruiser 300 sampai juga jimni baru juga ada Nomor-nomor ini lucu banget Hustler keluaran Suzuki Gumas banget Nah tapi sayangnya, sayang beribu sayang yang bisa nyewa mobil itu adalah Orang yang punya SIM Jepang atau SIM Internasional yang diakui Atau tergabung ke dalam Genoa Convention yang mana SIM Internasional Indonesia itu enggak tergabung Jadi sayangnya enggak bisa Sebentar mereka kemarin waktu pas sempat kontak ya Walaupun bahasa Inggrisnya juga agak sulit komunikasinya Jadi mereka sebenarnya udah sangat welcome sekali Tapi itu dia, mereka minta maaf wah kita enggak bisa nyewain mobil ke yang persyaratan SIM-nya itu enggak sesuai gitu dengan di Jepang Wah yaudah deh, kemarin sempat kayak mau apa ya, mau yang ngebatalin aja gitu Oh yaudah deh mungkin ya lain waktu Tapi karena ternyata di hari ini jadi ketemu dengan pembalap Land Cruiser di Dakar yaitu Akira Miura Akhirnya jadi nih kita menuju ke sana lagi Tapi karena mendadak, karena baru tadi pagi sebelum berangkat itu baru ngabarin Dan mereka masih belum ada balesannya Yaudah kita jadi kayak sekarang go show aja Kita mencoba ke Sanage Adventure Field itu untuk ngeliat apakah kita bisa minimal ngeliat di sana Walaupun enggak bisa nyetirnya atau malah sama sekali enggak bisa Karena kabarnya di hari ini itu mereka tutup untuk ada maintenance di track-nya dulu Jadi kayak gambling juga ya Yaudah enggak apa-apa Kalaupun misalnya ternyata nanti enggak buka Yaudah kita kayak jalan lagi aja lanjut lagi di sekitar kota Toyota ini Wah Alhamdulillah temen-temen Kita udah nyampe di Sanage Adventure Field Tadi sebelum kita lanjut bikin videonya udah minta izin dulu nanya ini kira-kira buka apa enggak nih hari ini nih gitu kan Ya bener ternyata enggak buka hari ini lagi maintenance Tapi luar biasa welcome sekali mereka ngasih kesempatan untuk melihat fasilitasnya mobil-mobilnya Sambil juga kalau dari saya sih kepengennya Siapa tahu ya ini bisa jadi inspirasi juga buat siapapun juga di Indonesia nanti yang bisa Atau berniat bikin Adventure Park ya Taman atau park untuk kita off-road adventure untuk pengetesan mobil 4x4 dan lain-lainnya Nah ini adalah bagian depannya teman-teman Front office-nya Ini parkiran mobil biasanya aja juga udah banyak yang menarik ya Nah ini yang gak kalah uniknya Di bagian sini ada Lexus LX600 yang di strip down Tinggal sisa sasis, drivetrain, mesin, perkabelan dan lain-lainnya untuk yang di bagian setengah ke bawahnya Wah Kayaknya baru pertama kali ini Ngelihat enggak cuma LX600 ya tapi LX yang bener-bener di strip down kayak gini Hehehe Tankenya Transmisi, transfer case Dia mesin yang sekarang ini kan pakai V6 bensin twin turbo Suspensinya seperti ini Wah Asik banget Sekarang udah balik lagi Baut 6 pakenya Ini dijual apa gimana ya Bang? Kayaknya mungkin lupa dianti karat gue dinyakit Oh Asik banget Nah lanjut lagi teman-teman Kita ke area parkiran yang sebelahnya Ini ada yang menarik nih Wah Ini adalah Land Cruiser yang digunakan oleh Akira Miura Yang digunakan di Dakar Ini adalah yang Land Cruiser 100 nya teman-teman Wah asik banget nih Ini digunakan waktu itu kalau nggak salah ini di era-era 2010 ke bawah ya teman-teman ya Warnanya dulu masih khasnya putih merah kayak gini Ini pakai Speedline Bannya pakai BF Goodrich yang KM3 Oh malah masih KM2 nih Lupa soalnya jaman itu masih KM2 Ya sebentar teman-teman mungkin sekilas dulu Karena kita akan lanjut lagi naik ke atas sini Ditolongin sama bapaknya ditemenin Dianterin ke katanya bagian kayak semacam campsite nya disini Untuk melihat mobil yang satu lagi Wah Pengalaman pertama ke Jepang Ke tempat offroad nya Rasanya kepengen banget bisa ada pengalaman offroad disini ya sayang Yang itu dia Istilahnya terganjal di Untuk persyaratan SIM nya Gak apa-apa ini udah alhamdulillah banget udah oke banget Kita lanjut ya Oh di bawah sana oke Oh Wah teman-teman Ini serasa mimpi ketemu kedua buah mobil yang digunakan oleh Akira Miura Mobilnya ketemu dulu orangnya nanti sore baru ketemunya di deket Kantornya Karena Batal untuk bisa nemenin langsung bahkan Batal juga untuk bisa ngajakin ke bengkelnya Karena tiba-tiba itu dia ada meeting mendadak Kalau yang sekarang kan udah pakai yang LC300 bukan yang 200 Tapi yang 300 nya itu ada di bengkel teman-teman Masih digantung ya Sementara yang 200 nya taruh sini Nah ini bedanya ini yang digunakan di tahun-tahun 2011-an Sampai ini terakhir nih 2017 nih Dipakainya nih Ini masih pakai muka yang sebelum facelift Sementara yang berikutnya dipakai Sama-sama lain Cruiser 200 juga yang ini Yang udah mukanya di facelift Yang mana ini merupakan facelift yang terakhir ya Sebelum ganti ke 300 Ini berarti mobilnya kalau nggak salah nih Masih digunakan sampai tahun 2020 apa 2021 kalau nggak salah inget Wah Wah Top banget Mungkin dikunci Mungkin dikunci Nah tapi nggak apa-apa Bisa datang kesini aja kayaknya udah Gimana banget udah Seneng banget Kita paling coba Sekilas ngeliat apa aja yang Emang bisa keliatan ya temen-temen ya Kayak misalnya ini kita Buat bannya Di yang mobil ini pakai BF bootrich MT KM3 yang ini Kalau tadi kan masih yang KM2 Ini udah yang gerasi yang Terakhirnya ya Terus pakai velg NK Ini NK juga dijual nih keumum nih Ring yang 17 Sementara dia masih tetap menggunakan Coil over konvensional ya Maksudnya bukan yang coil over Karena ini kelasnya adalah kelas P2 Jadi kalau kelas T2 itu kita emang Kurang lebih harus Mempertahankan sistem suspensi standarnya Termaksud juga untuk kayak Bodinya ini masih harus Standarnya Bawaannya Beda sama di kelas T1 Yang mana itu udah harus Bukan udah harus ya Udah bisa kita menggunakan bodi yang bahannya Karbon atau sekedar fiber Tapi kalau kelas T2 ini Bodinya ini semuanya Standar Termaksud juga kayak Ini kacanya Kaca bawaannya ya teman-teman ya Kalau di kelas T2 Terus untuk Modifikasi mesinnya juga emang Gak segila yang ada di kelas T1 yang udah lebih pol-polan Kelas T2 ini boleh dibilang Kelas semi modifikasi Atau modifikasinya Gak terlalu ekstrim banget Kayak kelas T1 Nah mungkin kalau teman-teman yang belum tahu Kalau kayak di Dakar gitu kan Kelas T1 nya itu emang Jauh lebih banyak ya Bahkan Mayoritas tuh pakai T1 Mobilnya kayak misalnya Nasr Kalau sekarang kan pakai yang Pro Drive Hunter Tapi dulu kan Nasr pakai Hilux GR Sementara kalau sekarang ini Di kelas T2 nya Sayangnya Hanya mereka kurang lebih teman-teman Jadi bayanginnya ya Dari seluruh peserta Dakar Yang mobil Kalau kelas yang T1 nya itu Bisa ada 100 mobil lebih Sementara kelas T2 nya Sayang Di bawah 5 mobil aja gitu ya Mungkin kayak pada merasa juga Kayak tanggung kali Kalau pakai T2 Ikutan di Dakar Dan juga di satu sisi T2 ini Karena justru mereka Modifikasinya dibatesin Teman-teman Jadi Untuk regulasinya Itu emang lebih ketat Lebih ribet Karena lebih harus dijaga Supaya Sesuai aturan Beda sama T1 Yang kayak Ya udah Bebas Uang adalah Batasannya Jadi kayak lebih Regulasinya itu gak terlalu Dikunci banget Itu yang ngebedainnya Lanjut lagi teman-teman Ternyata Ternyata mobil yang Ini Gak dikunci Tadi Dibolehin masuk Ya Ini dia Kayak tadi saya bilang Kalau spek T2 itu Relatif masih standar Jadi kayak misalnya Pintunya pun Kan masih pakai pintu asli Kacanya Kaca asli Door trim nya Bener-bener Gak boleh dihilangin semua ya Jadi tetep masih ada yang Yang dipertahaninnya nih Di bagian atas sini Jadi sistemnya semuanya Masih berfungsi Teman-teman Tapi tetep ditambahin Ada window net Kenapa? Karena kalau mobilnya terbalik Amit-amit kacanya pecah Gitu Atau misalnya Kayak kita terbalik Terus tangannya itu Mau kayak Keluar gitu ya Ini masih tetep bisa ngejaga Sekaliapun misalnya Kacanya pecah Jadi tangannya tetep gak akan Sampai keluar Kurang lebih kayak gitu Coba kita masuk ke dalam Eh sebentar Sebelum masuk ke dalam Enakan kayak dari sini aja Ini setir kiri Yang dipakai oleh Miura Dia selalu pakai setir kiri Karena sebenarnya ini juga Ada dua mobil Yang mana Satunya itu Yang ngebawa Orang Eropa ya Bahkan co-driver nya Miura pun juga orang Eropa Lebih tepatnya orang Perancis Jadi emang Di setnya Silahnya lebih buat Spek Secara Secara internasional gitu Emang pengennya Pakainya setir kiri Gitu Sama dengan kebanyakan Mobil-mobil Rally lainnya Yang mana setir kiri Eh Dashboard masih tetep dipertahanin Disini Ini Ini ada buat Tanki Solar nya ya Karena ini Pakainya yang diesel Dan kapasitasnya itu Di atas 300 liter temen-temen Wah banyak banget Masih pakai manual Pastinya rem tangan Ini Kalau pas lagi Dakar Rally nya gak kepake ya Cuma pas lagi parkir aja Spesifikasinya ini semuanya udah Standar FIA Kayak misalnya roll cage nya Termasuk ini wajib nih temen-temen Untuk si padding nya nih Biar gak kejedot nya lah gitu Bahasa lucunya Ada roll cage nya ngebentang disini juga Nah disini tempat untuk Naro Peralatan Navigasi GPS Tapi gak semuanya dipasang Sekarang Biasanya dicopot Setelah rally Nah ini tanky nya nih Disini nih Yang gede ini nih Gede banget di bagian tengah Mentara di belakang seperti Mobil 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 Rally Ride Line nya Bawa ban serep nya Setidaknya 2 Tapi ini bawanya 3 Buah Ban serep temen-temen Oh Malah yang ini bawanya 4 Biasanya mereka bawa 3 Ini bawanya 4 Ternyata yang ada disini Banyak banget Hahaha Wah Ini bener-bener pengalaman yang luar biasa ya Bisa ngeliat langsung mobil ini Sekilas walaupun mungkin rapih Enggak Tapi mobil ini udah sering juara Di Dakar untuk kelas yang T2 nya Temen-temen Nah Coba kita lihat bagian sini Oke Ini buat ngukur tekanan angin Selalu dibawa Beserta ada kompresor nya juga Yang tadi kita lihat disini 4 buah Ban serep nya Ini untuk inlet Si BBM nya dari sini Si Oh enggak ini bukan ya Ini yang buat ke Fuel pump nya nih Ini fuel line nya temen-temen Hehehe Ini ada Untuk Breedernya juga Wah Luar biasa Hehehe Nah sekarang rasanya gak afdol Kalau kita gak ngolong temen-temen Tadi kan sebenernya kita udah sedikit ngeliat Untuk bagian Suspensinya Ini biarin aja deh kotor disini Hehehe Nah kalau kita ngeliat ke kolong temen-temen Hampir sampai ke bagian belakang Kurang lebih rata Dengan Dek pelindung ini ya Skid plate ini Apalagi kalau kita ngomong di Dakar itu Enggak cuma Batu Eh justru enggak cuma kayak pasir aja Atau kayak tanah Gravel gitu Tapi juga Bebatuan sangat banyak sekali di Dakar Jadi perlu untuk Dilindungi dengan skid plate sampai ke bagian belakang Ini tadi kan saya sempat bilang Sistem suspensinya standar Jadi tetep pake Sistem suspensi Eee Apa namanya Bawaannya Dan Travelnya juga Enggak bisa dipanjangnya Jadi armnya mesti pake arm standar temen-temen Enggak bisa kita pake arm panjang yang bikin Travelnya jadi jauh lebih Eee Panjang lagi Kurang lebih seperti itu Nah sekarang coba kita lihat dari bagian samping Ini kepetnya diikat gini biar dia enggak ngampleh ke jalan Atau kadang-kadang kalau enggak diikat gini temen-temen Biasanya pas kita mundur Dia ke injek Kelindes sama ban depan Akhirnya kepetnya copot Makanya banyak juga yang Diikat kayak gini Walaupun enggak Enggak wajib ya Hehehe Nah Ini dia Bagian sininya Oh nih kayaknya sepertinya Ada decknya yang dibuka Untuk sekarang Tapi tetap biasanya ada penutupnya lagi Nah di bagian belakang sini temen-temen Yang unik itu Dia ada Teflon Yang mana ini untuk melindungi Bagian dari suspensi belakang Kenapa harus dilindungi Maksudnya dilindungi dari apa Jadi kalau suspensi belakang Jadi kalau suspensi belakang Itu masih ada kemungkinan terkena Pentalan batu dari bagian ban yang depan Jadi pentalan dari ban depan Batu-batunya itu supaya enggak merusak Sistem suspensinya Kayak misalnya shock breaker dan lain-lain Ini jadi ditutup Alternatifnya selain pakai model teflon seperti ini Kita bisa juga pakai tambahan kepet di tengah ya Makanya kalau temen-temen yang lihat Kayak misalnya contohnya di rally rate yang lain Itu banyak Atau di Zero Wolf Ada yang lapisan kepet yang di tengah Nah itu fungsi supaya pentalan batu dari ban depan Itu enggak merusak suspensi di gardan belakang Jadi tambahin kepet Cuma kalau di sini Modelnya pakai teflon Yang menutup segala macam Apa yang ada di suspensi belakang Hehehe Wah Masya Allah Masih enggak percaya Mimpi rasanya Wah seru banget temen-temen Kesempatan yang luar biasa Auti GHP ke Jepang Berkesempatan untuk datang ke Sanage Adventure Field ya Offroad Park di Jepang Yang sangat terkenal untuk Mau dipakai itu Pengetesan offroad Atau emang ada orang yang mau Experience offroad Bisa ikutan Atau bisa Datang ke sini Ini dia tracknya Dia macam-macam Obstacle nya Ada yang Kolam lumpur Bebatuan Segala macam yang miring-miring Artikulasi lengkap semuanya Dan mobilnya Yang disewain itu juga banyak temen-temen Sangat bervariatif Sampai yang Mungkin kita rasanya kayak Beneran ini disewain Gitu loh Ini ngomong-ngomong ada Mega Cruiser Gede banget Dan lebar banget Nah tapi kalau ngomongin mobil yang disewain ya Ini temen-temen Oke Line Cruiser 80 Udah lama gitu ya Disewain tuh kayaknya Masih kayak Apa ya Wajar banget gitu Nah sementara seri 70 Dari mulai yang lama Sampai yang baru Itu juga disewain disini Jadi bisa rentar Termasuk Line Cruiser 200 Ada beberapa Prado Ada FJ Cruiser Ini ada dua buah Jimny Satu JB74 Satu JB64 Ini dua-duanya adalah Mobil yang disewain Dan ada juga Line Cruiser 300 Wah Tapi ya itu dia sayang ya Kita gak bisa nyoba Padahal ini banyak banget Obstaclenya Dari mulai Yang ringan Sampai yang cukup berat Ada disini Tapi ya Ya siapa tahu nanti Ada kesempatannya lagi Ya mungkin Untuk sekarang Sekian dulu temen-temen Videonya Sekarang saya mau kembali ke kota Nagoya Untuk ketemu Pembalap ya Ketemu Prelinya Yaitu Akira Nyura Tapi ini adalah akhir dari video ini Terima kasih banyak yang udah pada nonton Didoain pada sehat semua keluarga Dan doain ya temen-temen Semoga tim GHP JJ Logi Nanti suatu hari nanti Kita bisa partisipasi Ikutan Di Dakar Membawa Nama Indonesia Sehat-sehat buat kalian semua Assalamualaikum Terima kasih